Eh, ingat ini ya, ingat itu ya. Jadi kalau sebelum takbir, kita bisa merasa fokus. Nggak ingat apapun, siap sholat saja. Saya tahu kapan itu harus diamputasi. Lakukan ketika saya sholat. Buang urusan dunia ke belakang. Jadi kalau mau sholat, dunia jangan bawa-bawa. Buang ke belakang. Dan pada saat yang sama merasakan bagaimana aku kalau diwafatkan dalam keadaan sombong dan agung. Itu muncullah kepasahan. Itulah sholat yang ideal. Ya Allah ditipkan kepada Anda. Ada anak-anak, ada pasangan hidup, ada harta benda. Itu akan ditanya ketika kembali. Karena itu, rasakan ketika menerima titipan itu bagaimana kalau saya pulang. Bagaimana kalau saya wafat. Mengembalikan dan ditanya, mempertanggungjawabkan setiap titipan itu. Nah ini, spirit ini, usahakan ditampilkan ketika akan sholat. Kata Al-Quran, kalau hendak engkau sholat, rasakan mungkin sholat itu menjadi sholat terakhir dalam kehidupan kita. Dan boleh jadi saat sujud itu kita berpulang. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, setiap akan beliau sholat, setidaknya menghadap kepada jamaah itu, selain mengatakan istawu. Beliau juga mengatakan apa? Sholatlah. Persiapkan diri kita saat ini seakan-akan, ini sholat perpisahan kita dalam hidup. Nah kalau kita merasakan akan berpulang, kehusuan akan hadir. Jadi pengantar pertama. Hanya kehusuan ini akan bertahan di pembuka sholat. Awal-awal. Tengah-tengah bisa kabur lagi. Betul? Ya memang betul. Karena Nabi pun mengatakan demikian. Jika seseorang telah bertakbir, mulai bertakbir itu. Mulai bertakbir itu. Fayaqulu syaitanum makashtetan akan mulai berkata, Udhkur katha, udhkur katha. Eh ingat ini ya, ingat itu ya. Jadi kalau sebelum takbir, kita bisa merasa fokus. Gak ingat apapun, siap sholat saja. Qaduqamati sholat, qaduqamati sholat. Eh qamah kan? Qaduqamati sholat, untuk mendekatkan. Eh ya sudah mulai akan sholat. Siap, 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 siap. Siapkan hati, khusyukkan. Mungkin akan wafat. Kita siap tuh. Tapi kalau sudah mulai bertakbir, setannya mulai datang. Ingat ini, ingat itu. Allahu akbar. Ingat, mobil, jemuran, status belum diupdate. Apa macam-macam, muncul semua. Hatta, la yash'ural musalli kamrakatannya sholat, sampai ada orang sholat, tidak sadar, berapa rakaat sedang menuliskan sholatnya. Itu kata Nabi. Kalau Nabi bersabda demikian, pasti terjadi. Sholat subuh tadi berapa rakaat? Dua. Ada yang tiga. Ibu tadi sholat subuh? Kesiangan berarti. Tadi itu subuh. Ada yang tiga. Padahal cuma dua. Maka, untuk bisa mengurangi itu, dan bisa menepikan hal yang mengganggu, supaya bisa fokus dalam sholat, salah satunya apa? Salah satunya adalah mencoba mempelajari, memahami bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat. itu isyaratnya ada di Qur'an surah ke-29 ayat 45. Sebelum anda menuliskan sholat, kata Allah Qur'an, sebaiknya, baca dulu, pahami dulu, lalu amalkan, praktekkan apa yang telah dipahami itu. Itulah sholat yang ideal. Tidak paham itu tidak berdosa. Gugur kewajiban. Jadi kalau kita, eh maaf, bukan kita. Kalau ada orang yang sholat, kalau ada orang sholat, tidak mengerti, tidak paham apa yang dia baca, tapi dia benar secara fiqh. Dari takdir sampai dengan salam. Itu menggugurkan kewajiban. Tidak dosa. Kewajiban gugur, pahala ada. Hanya kehusuan, belum tentu diraih sempurna, dan manfaat sholat dalam kehidupan, belum tentu bisa didapat. Apa diantara manfaat itu? Teruskan ayatnya. Sholat yang benar, yang paham bacaan ini, yang mengerti tentang gerakan-gerakan, kenapa mesti begitu, sehingga saking pahamnya ruku, itu terasa nih, sujud itu enak. Sampai banyak kisah dulu kita dapati, ada orang sedang sholat, anak panah lewat pun diam saja. Ada kan yang demikian itu ya? Terus ada kisah yang sangat viral, diantara seorang sahabat itu, yang terkena duri di kakinya. Ketika akan dicabut, sebelum sholat itu sakit, saking sakitnya itu sulit untuk dicabut. Ada seorang mengatakan kawannya, tenang, saya tahu kapan waktunya itu dicabut. Ketika dia sedang sholat, baru kemudian dikeluarkan itu, durinya itu, dan tenang saja, tidak ada perubahan ekspresi bahkan di wajahnya. Kalau mau lebih dahsyat lagi, ada lagi, ini kisah nyata, saya tidak menyampaikan sesuatu yang cerita yang aneh-aneh. Ada kisah setelah itu, ada orang yang memang harus diamputasi bagian tubuhnya. Dan dulu kan belum ada obat biu seperti sekarang. Sampai kemudian sulit, merah, aku khawatir membuat dia kesakitan, atau bahkan lebih daripada itu, bukan hanya pingsan, bisa lebih membahayakan. Tapi, apa jawabnya? Dia sampaikan kepada dokternya, saya tahu kapan itu harus diamputasi, lakukan ketika saya sholat. Tidak ada perubahan sedikitpun di wajahnya. Baru setelah salam, pingsan. Setelah salam, pingsan. Tapi, itulah sholat orang-orang dulu, kualitasnya demikian. Jadi, ia mengerti, apa yang ia bacakan. Bahkan baru takbir pun, sudah ada getaran pada jiwanya. Itu sudah takut. Saya kan dulu pernah ajar kan di sini kan? Jadi, begitu tangan mengangkat itu begini, tangan mengangkat, ada ulama yang menyebutkan, di asrar salah, ada kitab namanya asrar salah. Ada lagi, navarat fi ma'ani salah. Di kitab-kitab, dari kalangan salaf-salaf dulu, termasuk yang kontemporer, mengangkat begini itu, sebenarnya ada dua ma'ana. Satu, buang urusan dunia ke belakang. Jadi, kalau mau sholat, dunia jangan bawa-bawa, buang ke belakang. Jangan dibawa. Yang membuat seseorang tidak khusyuk itu, ketika sholat, dunia masih dibawa. Itu poinnya. Yang kedua, kepasrahan kepada Allah. Pasrah. Ini yang dimaksud tadi, wa inna ilaihi rajun. Bagi tulisan mengucapkan, Allahu Akbar, dunia kecil semua, hanya Allah sekarang yang agung. Ya, tapi itu, secara hikmah, kalau paham makna, itu dalam kehatinya. Ya Allah, aku berikrar, engkau yang paling agung, paling besar, paling hebat. Tapi bahkan sebelum sholat pun, kadang aku membawa kebesaran dalam kehidupan. Merasa lebih hebat dibanding orang lain. Ilmu yang paling tinggi, harta yang paling banyak, kedudukan yang paling berpangkat. Itu hal demikian. Dan pada saat yang sama merasakan, bagaimana aku kalau diwafatkan dalam keadaan sombong dan agung itu, muncullah kepasrahan. Disitulah kemudian dia berkata, Allahumma ba'in bayni wa bayna khataiha. Ya, ya kecilnya pengakuan. Itu kalau paham itu begitu. Ya Allah, aku akui, aku itu banyak dosanya. Namun aku juga menyadari, engkau pemaaf yang tiada batas bagi rahmatmu. Maka aku mohon, Ya Allah, pisahkan aku, dan jauhkan dari kesalahan yang aku perbuat, seperti engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah menyatu. Jangan buka itu lagi di hari kiamat. Aku taubat sekarang. Kalau di hari kiamat dikatakan, Yang kecil, sekecil apapun dibuka, baik ataupun buruk. Kalau perlu ya Allah, persihkan dengan apapun yang mampu menghilangkannya, sekaligus, sekalipun aku mesti merasakan dengan sesuatu yang dingin, ataupun sesuatu yang berkonsekuensi lebih daripada itu. Yang penting aku taubat. Itu baru takdir. Apalagi itu dibawa dalam sujud nikmat. Saking nikmatnya, kadang-kadang tak sadar. tiba-tiba ajal dan dia wafat dalam keadaan sujud. Nah, itulah yang dimaksud kehusuan ketiga. Allah rabi, walislam dini, wa muhammadan, rasulullah.